beginilah proses membuat atau membenahi ini memang rusak penyanyi senar P.E pun jadilah ini nah tadi ada tanggung dan hasilnya rapi ini tidak ada sambungan sedikitpun tidak meluruskan begini aneh teku senar P.E dipotong jadi sulit untuk hasil yang lebih rapi ya harus telaten dan harus jeli dalam mengikatnya dan menggulung itu harus searah supaya hasilnya bagus tidak menceng-menceng dan tidak menumpuk ini saya pakai senar P.E karena adanya emang itu kalau ada senar yang khusus buat nali-nali itu ya aku pakai tali yang khusus karena seadanya jadi aku pakai senar P.E mudah-mudahan kuatlah pakai senar P.E digulung terus supaya hasilnya rajin dan tidak menumpuk supaya kuat juga ini cara menalinya sebenarnya semua orang bisa lah yang penting telaten jangan tapi jangan asal-asalan oke sambil di tali itu masang ringnya dilihat antara ring satu dan ring yang keduanya itu dilihat dilurusin supaya rajin nanti ikat terus sampai kuat dan kencang kalau ikatannya kencang hasilnya pasti rajin dan tidak akan menumpuklah intinya ini karena saya tidak ada guntingnya pakai besok dapur gak apa-apa yang penting hasilnya lah bisa buat mancing karena ini saya benar lagi kan mau musim panas pasti mancing tiap sore nih di laut karena jorannya ini kesayangan jadi aku benerin lah sebenarnya di kapal sih itu banyak joran tapi aku pakai enek kecil itu ringan dan kuat itu aku udah pernah mengangkat sekitar 4 kg itu kuat yang penting senarnya pakai senar PE ini dilurusin supaya lurus antara ring satu dan ring yang depannya itu dilurusin terus supaya keren hasilnya oke lanjut terus sampai selesai ini yang paling susah ini masang ring yang terakhiran itu yang paling ujung karena gak pas itunya kebesaran bah ujung ringnya itu jadi berapa kali gagal berapa kali gagal ini karena latihan baru latihan belajar hasilnya yang penting memuaskan sebenarnya sebenarnya saya pakai fiber dikitunya buat lem tapi adanya alteko ya pakai alteko aja tapi lem alteko kalau udah jadi ini sebentar lagi nih udah selesai kalau udah selesai ntar di tinggal di lem diikat dilurusin terus supaya bagus ini kita percepat saja videonya biar gak durasinya terlalu lama biar enak dipandang luar kelamaan tak jadi-jadi katanya oh apa namanya buang-buang kuota jadi makanya saya cepetin videonya ini bentar lagi nih masang ring yang paling susah ini yang paling lucu karena kebesaran sih mungkin adanya gak apa-apa lah yang penting hasilnya bro ikut sepertin aja nih videonya diikat aja yang penting diikat racin kenceng gak menumpuk hasilnya memuaskan diikat terus sampai kuat lah intinya lah buat mengangkat ikan ya kuat diikat kita diikat dilurusin lagi dilurusin lurus kalau lurus selesai di lem ini kita proses pengeleman pakai lem alteko saja nih biar keren put sepertin aja lah diputer-puter supaya apa namanya lemnya merata gak menetes ke coranya jadinya rajin jangan lupa tuh selah-selahnya itu dilim yang itu ring itu biar kuat diputer-puter terus sampai kering jangan sampai menetes lah intinya lah ini puter ini lemnya saya double 2 atau 3 kemarin ya 2 yang bawah itu 3 terus aku puter-puter terus ini yang paling ujung nih di lem yang banyak biar kuat nih aku double lagi aku double lagi biar bagus hasilnya dan tidak mengecewakan terpas strike karena mancing di laut kadang hasilnya juga ikannya kecil kadang besar tidak menentu jadi kekuatan ya diperlukan ini diputer terus nih nah ini hasilnya seperti ini bro ini rapi gak rapi yang menit kuat sudah dilim dilim alteko di review di review hasilnya di jauh di jauh di jauh di jauh di jauh seperti yang harap ini kuat ini joran merek takagami made in japan jadi kesayangan sangat lentur ini kalau buat mancing di laut enak yang pakai teksile ini lembarannya jauh oke keren hasilnya keren 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 oke terimakasih jangan lupa like komen dan subscribe tunggu hasil review nya buat mancing di laut oke